PKS Egi Sujana agar PKS melakukan taubat politik, kembali mengusung Anis. Memang yang sehat-sehat dalam berpikir itu menunjukkan objektivitas. Begitupun sebaliknya, yang tidak berpikiran sehat, selalu mirip-mirip gagasannya seiring dengan kerusakan mentalitas kepemimpinan ketiga institusi penyelenggara negara eksekutif, legislatif dan yudikatif lembaga penunjang proses politik hukum dan ekonomi serta budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada zaman kerusakan moralitas akibat revolusi mental era pemimpinan Joko Widodo. Suara kebenaran ditolak oleh PKS, oleh Damai Hari Lubis, pengamat hukum dan politik Mujahid 2.1.2. News.id, suara HRS ulama besar di negeri ini, dalam sikap ramaupun pasca putusan MK. Nomor 60 PUU, 12 2024 yang berakibat hukum, menganulir putusan Mahkamah Agungno. 23 P. HAM 2024 dan merubah suara presentase partai untuk mengusung seorang kandidat dalam pemilu pilkada. Maka, oleh karenanya HRS, menghimbau agar PKS konsisten kembali mengusung Anies Baswedan, terlebih alasan PKS. Sebelum putusan MK, aku dimaksud, dikarenakan tidak jadi mengusung Anies karena tidak mencukupi kuota untuk PKS karena tidak mendapatkan koalisi partai lainnya sebagai syarat dapat mengusung dan bakal calon Pilgut DKI. Jakarta, dan suara, keras HRS ternyata sama dengan himbauan senioran aktivis muslim anggota Dewan Pakar PKS. Egi Sujana agar PKS melakukan taubat politik, kembali mengusung Anies. Memang yang sehat 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 bukan objektivitas. Begitupun sebaliknya, tidak berpikiran sehat selalu mirip-mirip gagasannya seiring dengan kerusakan mentalitas kepemimpinan ketiga institusi penyelenggara negara eksekutif, legislatif dan yudikatif lembaga penunjang proses politik hukum dan ekonomi serta budaya dalam kehidupan dan merubah suara presentase partai untuk mengusung seorang kandidat dalam pemilu Pilkada. Maka, oleh karenanya HRS, mengimbau agar PKS konsisten kembali mengusung Anies Baswedan, terlebih alasan PKS. Sebelum putusan MK, aku dimaksud, dikarenakan tidak jadi mengusung Anies karena tidak mencukupi kuota untuk PKS karena tidak mendapatkan koalisi partai lainnya sebagai syarat dapat mengusung bakal calon Pilgub DKI. Jakarta, dan suara, keras, HRS ternyata sama dengan himbauan senioren aktivis muslim anggota Dewan Pakar PKS. Egyana agar PKS melakukan taubat politik, kembali mengusung Anies. Memang yang sehat-sehat dalam berpikir itu menunjukkan objektivitas. Begitupun sebaliknya, yang tidak berpikiran sehat selalu mirip-mirip gagasannya seiring dengan kerusakan mentalitas kepemimpinan ketiga institusi penyelenggara negara eksekutif, legislatif dan yudikatif lembaga penunjang proses politik hukum dan ekonomi serta budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada zaman kerusakan moralitas akibat revolusi mental era kepemimpinan Joko Widodo. Suara kebenaran ditolak oleh KS, oleh Damai Hari Lubis, pengamat hukum dan politik Mujud. Jahit 2.1.2. News.id, suara HRS ulama berdinegeri ini, dalam sikap ramaupun pasca putusan MK. Nomor 60 PU, 12.2024 yang berakibat hukum, menganulir putusan Mahkamah Agung 0. 23.P. HAM. 2024, dan merubah suara presentase partai untuk mengusung seorang kandidat dalam pemilu pilkada. Maka, oleh karenanya HRS, menghimbau agar PKS konsisten kembali mengusung Anies Baswedan, terlebih alasan PKS. Sebelum putusan MK, aku dimaksud, dikarenakan tidak jadi mengusung Anies karena tidak mencukupi kuota untuk PKS karena tidak mendapatkan koalisi partai lainnya sebagai syarat dapat mengusung bakal calon Pilgub DKI. Jakarta, dan suara, keras, HRS ternyata sama dengan himbauan senioren aktivis muslim anggota Dewan Pakarab, agar PKS. Egi Sujana agar PKS melakukan taubat politik, kembali mengusung Anies. Memang yang sehat-sehat dalam berpikir itu menunjukkan objektivitas. Begitupun sebaliknya, yang tidak berpikiran sehat, selalu mirip-mirip gagasannya seiring dengan kerusakan mentalitas kepemimpinan ketiga institusi penyelenggara negara eksekutif, legislatif dan yudikatif lembaga penunjang proses politik hukum dan ekonomi serta budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada zaman kerusakan moralitas akibat revolusi. Terima kasih. Terima kasih.